Jangan kamu menghakimu Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu Padahal ada balok di dalam matamu Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya Lalu ia berbalik mengoyak kamu Minta Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya pintu dibukakan Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya Jika ia meminta roti Atau memberi ular Jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Masuklah melalui pintu yang sesak itu Karena lebarlah pintu Dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan Dan banyak orang yang masuk melaluinya Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan Dan sedikit orang yang mendapatinya Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri Atau buah arah dari rumput duri Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah daripadaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubuh Sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rubuhlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini Icublah orang banyak itu mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli taurat mereka Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya